Saya akan menyampaikan materinya Oleh karena itu saya mohon maaf kalau ini ya beberapa kali dengan koordinator angkatan Kemudian berkomunikasi untuk memberikan materi ini Jadi pilihannya memang di sore hari ini Nah saya akan memulai tentang sistem lingkungan Kenapa ini perlu dibahas Di dalam permodelan lingkungan Ditambah aplikasi komputer itu yang digunakan untuk menghitung Yang kita bicarakan pertama kali adalah Permodelan lingkungan Oleh karena itu kita perlu mengenal tentang sistem Sistem itu terdiri dari berbagai elemen di dalamnya Yang berinteraksi satu dengan lainnya Yang kemudian ada batasan ada boundarynya Nah kemudian juga di dalam sistem itu ada input ke dalam sistem Ada proses di dalam sistem Kemudian ada output dari sistem Sistem lingkungan Sistem lingkungan dikenal ada dua Sistemnya tertutup terhadap materi Artinya tidak ada akan yang akan hilang itu tidak ada Materi itu tetap terus-terus Jadi kalau pun ada pembakaran Nanti menjadi CO2 CO2 nanti diambil lagi Dijerap oleh tumbuh-tumbuhan Dijerap oleh Ya air Maka sistem tertutup Terbukanya terhadap apa? Terbukanya adalah terhadap energi Sehingga ada energi tingkat tinggi Dari matahari itu yang terus-menerus Diserap oleh bumi Yang digunakan untuk Menjaga suku bumi Agar tetap konstan Yang lain-lain itu Ada tambahan Untuk pembera Ada angin Ada fotosintesis Itu sedikit Sebagian besar dipantulkan kembali Oleh karenanya Kita perlu mengenal sistem Yang kita pelajari Yang kita pelajari itu adalah Informmental system Sistem ekologi Yang kita kenal sebagai Ecosystem Sambil ini saya tanyakan Apakah PPT-nya sudah dapat dilihat semuanya Untuk guidance Kuliah ini Sudah 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 Ya Maka kita mengenal itu ekosistem Jadi dari berbagai Disiplin ilmu S1 Masuk Ke ilmu lingkungan Pertama kali harus tahu ekosistem Jangan sampai Masuk ilmu lingkungan itu Enggak tahu ekosistem Ada enggak mata kuliahnya Di semester 1 ini Yang bicara tentang ekosistem Apa mata kuliahnya Mas Raci Sudah diberi Pembekalan tentang ekosistem Ijin prof Ada di mata kuliah Ekologi prof Ekologi Ya Tapi ini nanti Kita akan bicara ekosistem Yang dikaitkan dengan Permodelan Ya Oke Ekosistem Kita sudah tahu Ya A community Of life In Concurrence With Non Life Components Thing Which Is Artinya apa Komunitas Berbagai Bentuk Maksud hidup Yang berinteraksi Dengan Non living component Komponen tak hidup Ini ada interaksi Satu Dengan yang lainnya Dengan demikian Yang kita Komponen Yang non living Itu Abiotiknya Sehingga Dikenal Kalau kita Bicara ekosistem Adalah sama Dengan A ditambah B Di balik Ya boleh B ditambah A Biotik Ditambah A Biotik Sehingga Kita Mengenal Satu Atau Lebih Dari Komunitas Organisme Yang Berinteraksi Dengan Lingkungannya Nah ini Berulang-ulang Harus kita Pahami Terus-terus Tentang Ekosistem Karena yang kita Pelajari itu Kadang-kadang Banyak Mahasiswa Sudah sampai Lulu Lupa Ketika Tesisnya Terkait Dengan Pengolahan Limbah Tahunya Limbah Tidak Tau tentang Lingkungan Sebenarnya Tahunya Adalah Pengolahan Limbah Itu yang Merupakan Bagian Dari Pengelolaan Lingkungan Jadi Kita bicara Ekosistem Adalah A Ditambah B Ada Komponen A Biotik Ditambah Biotik Berinteraksi Satu Dengan Yang Lainnya Sehingga Kita Mengenal Ada Beberapa Komunitas Berbagi Organisme Tergantung Dari Hirtinya Ini Nanti Mulai Dari Kecil Unit Yang Kecil Sampai Yang Besar Kita Mengenal Ada Ekosistem Akuatik Ada Ekosistem Yang Ada Di Darat Nah Ini Mengenal Pertama Ini Kali Sehingga Nanti Tahu Juga Apa Itu Ekosistem Apa Itu Lingkungan Kemudian Permodelan Lingkungan Kalau Di Undang Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BPLH Ekosistem Didefinisikan Sebagai Tatanan Unsur Lingkungan Hidup Yang Merupakan Kesatuan Utuh Menyeluruh Dan Saling Mempengaruhi Dalam Membentuk Keseimbangan Stabilitas Dan Produktivitas Lingkungan Hidup Tentang 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 bedanya reaksi komponen hidup dengan komponen tak hidup itu harus membentuk kesembangan ada stabilitas ada produktivitas ekosistem itu terkait dengan produktivitas lingkungan selamat menikmati selamat menikmati oke izin suaranya tidak terdengar berapa izin prof suaranya tidak terdengar di kami gimana bisa terdengar ini sudah tapi sepertinya tadi putus-putus terus sempat hilang pas bentar-bentar coba saya saya ini ya pakai yang kedua berarti ini biar itu pakai tapi ini bisa kedengaran enggak eh terlihat enggak terlihat enggak tentunya aparanya sudah terlihat prof ini suaranya juga sudah jelas prof ya kalau kalau suaranya enggak jelas ini suara dari handphone dari handphone coba mana coba mana sebentar-bentar 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 ini harus ada backup ini harus ada backup oke 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 ya ya apakah jelas sekarang sekarang suaranya ada ekonya prof enggak nah sekarang sudah enggak ada kan enggak nah sekarang gimana sekarang gimana sekarang suaranya berulang prof suaranya berulang prof oh ya oh ya 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 ini ini ya ya oke kalau gitu gimana sudah cukup jelas suaranya sudah 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 pak bisa terdengar bisa oke baik jadi percimanya gini apa yang saya bicarakan tadi ya ekosistem itu bagian dari lingkungan hidup gitu aja dulu oke ya ekosistem bagian dari lingkungan hidup ekosistem itu punya keseimbangan stabilitas ekosistem produktivitas ekosistem nah ekosistem mulai dari yang kecil sampai yang besar nah setelah kita tahu ekosistem maka ekosistem itu pada dasarnya ya kalau kita simplifikasi ekosistem itu apa ekosistem itu ya sama dengan B plus A B nya itu biotik komponen yang hidup A nya itu biotik komponen tidak hidup komponen hidup itu bisa flora bisa fauna tak hidupnya itu adalah komponen-komponen mulai dari apa dari tanah ya kemudian tanah itu disebut sebagai litosfer air hidrosfer kemudian udara ya berarti ini disebut atmosfer maka tumbuh-tumbuhan di permukaan bumi disebut sebagai biosfer kemudian itu kita pelajari semuanya pelajari apa maka kita mengenal sebagai ekologi ekologi itu apa ya ekologi itu ya kajian yang mempelajari hubungan antara organisme dengan lingkungannya tadi ada organisme berarti komponen hidup lingkungannya itu komponen tak hidup sebagian juga komponen hidup ya dengan demikian ketika kita bicara ekologi maka sebenarnya mempelajari ekosistem sebagai bagian dari lingkungan hidup sehingga ada yang disebut dengan interpretasi ekologi ecological interpretation ini kita mempelajari secara holistik ada hubungan jejaring dari berbagai komponen ekosistem jadi ekosistem di bumi itu kita mengenal berbagai jejaring network yang ada di komponen komponen semuanya ya nah secara prinsip ekologi prinsip ekologi adalah semua spesies itu dapat terjamin keberlanjutan kalau ada sumber daya lingkungan apa sumber daya lingkungan sumber daya lingkungan itu adalah berupa barang atau jasa yang diberikan oleh ekosistem maka tadi ya ekosistem itu punya produk 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 ekosistem itu apa yaitu dengan layanan ekosistem produk ekosistem ada layanan ekosistem ada produk ekosistem maka produk ekosistem itu bisa juga oksigen itu produk dari satu ekosistem ada layanan ekosistem apa layanan ekosistem antaranya adalah menjerap polutan itu layanan ekosistem nah kemudian semua organisme ya tentu memerlukan kebutuhan untuk apa yang pertama adalah untuk mempertahankan kehidupannya jadi semuanya itu yang pertama adalah untuk mempertahankan kehidupannya maka dia apa perlu nutrien perlu makanan perlu habitat atau tempat tinggal dengan kualitas biological atau kualitas fisik itu semua kalau manusia itu disebut sebagai bagian atau jenis organisme ya sama maka perlu nutrien perlu makanan perlu tempat tinggal dengan kualitas kualitas lingkungannya fisikal kualitasnya nah ini yang perlu dipahami terlebih dahulu ya sehingga betul-betul yang yang tidak berasal dari biologi teknik lingkungan maupun ilmu lingkungan itu mengetahui pada tahapan selanjutnya maka ada hubungan antara ekosistem dengan lingkungan kalau ini kemudian disimplifikasi maka lingkungan itu adalah ABC A nya abiotik B nya biotik berarti ekosistem ditambah apa culture yaitu manusia dan perilakunya sudah ketemu ini jadi kalau kita bicara lingkungan adalah bicara ABC C nya itu adalah manusia dan perilakunya A dan B itu adalah ekosistem sehingga ekosistem itu bagian dari lingkungan kalau bahasa Indonesia kemudian disebut sebagai lingkungan hidup ada ekosistem ditambah manusia dan perilakunya nah konsep ekosistem A dan B ada abiotik faktor abiotik tadi sudah saya sampaikan faktor biotiknya itu apa saja maka faktor biotiknya mulai dari produser ini kalau di buku-buku lama itu disebut sebagai produsen consumer konsumen tidak cukup itu maka komponen biotik komponen hidup itu ada yang memproduksi ada yang memakan mengambil konsumer ditambah satu lagi yaitu apa fungsi decomposer sehingga ini menjadi sustain jadi menjadi sustain kenapa karena ada fungsi decomposer ini yang paling utama decomposer itu apa decomposer itu ya macam-macam itu kalau ada limbah maka limbah itu kemudian diolah oleh alam ada apa mikroorganisme degradasi dekomposisi dengan dimakan maka konsumer mulai dari primer sekunder tersier kita mengenal herbivora pemakan tumbuh-tumbuhan ada yang sekunder primary carnivore carnivora yang ketiga tertiary secondary carnivore dan ada yang pemakan segalanya nah ini konsep ini dipahami sebagai bagian dari ilmu lingkungan harus belajar ini lagi karena masuk ke ilmu lingkungan berarti belajar sesuatu yang baru harus dipelajari nah tahapan selanjutnya apa ini ya dari undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup coba kita camkan definisinya ini kalau perlu itu harus hafal mahasiswa ilmu lingkungan mahasiswa teknik lingkungan S3 baik S2 S1 S2 S3 harus tahu definisi tentang lingkungan hidup kesatuan ruang dengan semua benda maka ini bicara mengenai apa daya keadaan berarti ini komponen abiotik dan makhluk hidup ini berarti komponen biotik termasuk manusia dan perilakunya ada kata-kata perilaku berarti komponen C culture ada interaksi yang mempengaruhi alam itu sendiri nah ini interaksi di dalamnya kelangsungan perikih hidupan sustainability nya kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain sehingga kalau ini kita pahami definisi lingkungan hidup ya di dalamnya itu ABC ada interaksi kemudian lingkungan itu untuk apa ya untuk kelangsungan kehidupan untuk kesejahteraan jadi lingkungan hidup kalau kita jaga itu ujung-ujungnya untuk kesejahteraan kesejahteraan siapa manusia termasuk kesejahteraan makhluk hidup lain yang ada cukup jelas ini ya jadi hubungan antara ekosistem lingkungan hidup komponen-komponen yang ada kemudian apa itu ekologi dengan demikian ekologi adalah mempelajari ekosistem ekologi itu ya sebagai ekosistem kadang-kadang ekologi itu juga lingkungan hidup tetapi kalau menggunakan terminologi ekologi maka lebih ditekankan pada kajian ekosistem oke saya lanjut dulu nah tadi sudah saya sampaikan itu yaitu ada jejaring kehidupan kemudian ada hirarki tingkatan ya level ini mulai dari yang paling kecil sampai paling besar yang paling kecil individual organism ada enggak nanti yang penelitiannya itu menggunakan mikroorganisme maka kita bicara mengenai individual organism ini yang paling kecil tingkatan yang paling individu berarti sendirian organism macam-macam lah itu baik itu komponen-komponen ini flora maupun fauna ini individu punya sifat-sifat tertentu kemudian ada populasi populasi itu ketika organisme individu berkumpul berkumpul membentuk kelompok maka populasi dari sepuluh ini sudah ada komunitas kalau komunitas itu apa berarti ada populasi dari berbagai spesies yang koeksis berarti hidup berinteraksi satu dengan lainnya nah baru kita mengijak ini ada ecospace ini integrasi dari berbagai komunitas pada area yang lebih luas nah yang lebih besar itu apa yang lebih besar ini yang kita sebut dengan biosphere semua bentuk kehidupan dan ya kehidupan kehidupan maka disini ada manusia dan berlakunya ekosistem bumi beserta lingkungannya sekarang kita bicara biosphere berarti bicara ekosistem plus manusia dan berlaku kalau bicara manusia dan berlaku maka kita sudah bicara mengenai lingkungan sebenarnya environment itu lingkungan di Indonesia sudah terlanjur dimaknai sebagai lingkungan hidup ya tidak apa-apa itu sebenarnya cukup lingkungan saja tapi kita sudah menggunakan lingkungan hidup ya itu kita pakai terus tapi makin lama juga orang hanya menggunakan kata lingkungan jadi yang terpenting ini biosphere ada ekospes ada biosphere ada litosphere tadi di biosphere itu kemudian ada litosphere itu tanah hidrosphere itu air atmosphere itu udara sphere itu artinya apa sphere itu artinya bulat kenapa bulat ya bumi kita bumi kita itu bulat maka bumi kita yang bulat itu adalah komponen abiotik ditambah ada komponen bio termasuk manusia dan perilakunya maka kemudian ini yang kita sebut dengan tadi ya lingkungan lingkungan hidup itu artinya ya ada bagian biotiknya sehingga ini sudah cukup jelas ya yang kita pelajari sebagai sistem itu cukup jelas ya tentu saya tidak akan mendetail tetapi yang lebih penting adalah tinjuan dari sistem nah kemudian ada ekosistem maka dengan demikian ekosistem ya kalau bahasa Indonesia bisa diterjemahkan tanda petik ya sistem lingkungan sistem eko ya silahkan tapi sistem lingkungan seperti ini sistem lingkungan dengan tidak melihat terlebih dahulu itu tentang perilaku dari manusia sistem lingkungannya saja kalau sudah sistem lingkungan ditambah perilaku dan manusia dari manusia ya kemudian kalau ekosistem tadi kan manusia dan perilakunya perilakunya itu yang belum masuk nah sistem apa yang kita pelajari di sistem kenapa kita buat model sistem maka kita bicara sistem lingkungan ada kelompok atau kombinasi dari elemen elemen tadi yang sudah saya sampaikan di dalamnya yang saling tergantung berinteraksi satu sama lain dengan ada batasan itulah sistem sehingga kita banyak mengenal itu sistem ada biosistem biosistem itu sistem bio dari mana dari mulai ya bentuk bentuk semua bentuk kehidupan yang kecil sampai dengan yang besar yang besar itu biosphere yang kecil itu ya bisa biochemistry itu bisa biochemistry itu ya sistem di dalam tubuh manusia kemudian hewan-hewan itu ya ada biochemistry maka kita melajari ini biosistem yang kedua tadi ekosistem maka ekosistem itu ada sistem biosistem sistem ya komponen biotik jadi B itu biotik kemudian ya kalau sudah ada sistem maka disebut dengan biosistem berinteraksi dengan apa dengan lingkungan lingkungannya apa lingkungannya yang abiotik jadi ada komponen bio komponen abiotik sistem plus abiotik kita jadi ekosistem sudah kita pelajari terus ada ekonomik sistem maka ini sistem ekonomi semua kegiatan kegiatan di dalam memproduksi barang mau pun jasa ada socio culture sistem ini sistem dengan usia tentu uang dengan demikian kita pelajari mulai dari ekosistem ekologi kemudian biosistem ekosistem environment itu semuanya jadi kemudian kita masukkan yang akan dimodelkan itu apa yang akan dimodelkan itu adalah ekosistem ya ditambah yang lebih besar lagi adalah sistem lingkungan jadi sistem itu punya berbagai sifat sifat apa sifat kolektif sifat bersama kenapa karena di dalam sistem itu ada interaksi antar komponen komponen di dalam sistem contoh misalkan kita bicara mengenai ekosistem muara maka ekosistem muara itu terdiri dari apa yang berinteraksi di muara itu apa saja mulai dari tanaman tanaman itu ada apa misalkan meruf hidup enggak hidup di situ masih juga di muara itu ada aliran air tawar ada enggak yang hidup di situ oh masih mampu bertahan kemudian kita cek lagi komponen komponen abiotiknya oksigen terlarut kadar garam karena kita bicara muara lagi ada kadar garam kemudian berbagai ikan yang hidup di situ itu berinteraksi satu dengan yang lain maka ada ekosistem secara keseluruhan adalah ada ekosistem perairan laut ada ekosistem darat nah sifat-sifat tapi punya sifat kolektif juga punya sifat emergent sifat kolektif itu bisa bersama emerge itu merger itu menyatu ada sifat khusus di dalam sistem maka kita mengenal ada ekosistem muara tentu berbeda dengan ekosistem daerah aliran sungai berbeda dengan ekosistem darat dataran tinggi ada tundra ada ekosistem butang tropis itu berbeda semuanya karena dia punya sifat sifat bersama dan sifat yang sudah menyatu di dalam sistem tersebut ada dua hal itu kemudian ada biological system contoh misalkan ini yang sifat emergent itu apa sifat emergent itu sifat yang menyatu ada contoh beberapa fungi kemudian algae yang hidup dengan simbiosis mutualisme dua-duanya saling menguntungkan jadi sifat dari fungi ditambah algenda tapi sifat yang sudah menyatu pada tahun berikutnya setelah kita tahu ekosistem maka selanjutnya sistem itu kita lakukan analisis untuk apa mengisi karakteristik sistem melihat komponen-komponen yang ada di dalamnya hubungan antara satu elemen dengan elemen lainnya sifat-sifat kolektif dan sifat emergent ini ini sudah satu topik tesis sendiri silahkan melakukan analisis sistem yang ada di ya tuntang misalkan itu ya dano sebenarnya rawa pening kita menang itu sebagai rawa pening ya dano bakal lakukan ya kajian di situ meskipun sudah banyak sekali ya banyak skripsi tesis bahkan disertasi yang dihasilkan dari rawa pening nah kemudian nanti di analisis juga yang lain jadi analisis sistem itu tidak hanya terbatas pada ekosistem silahkan menganalisis sistem itu yang digunakan nanti untuk mengkaji dari berbagai aspek komersial industrial saintifik ini bisa kita lakukan semuanya untuk apa untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem karena ekosistem itu punya produktivitas layanan ekosistem kenapa ekosistem itu harus kita jaga karena ekosistem itu punya layanan ekosistem ini ini yang menarik untuk dipelajari mulai mengenal dari ekosistem tersebut nah kemudian di ilmu lingkungan itu apa saja mulai dari yang paling kecil sampai paling besar organisme populasi spesies komunitas ekosistem nah kemudian ada biome biome itu adalah ekosistem yang besar yang dibatasi oleh jenis tanah dan iklim tertentu lalu kemudian kita bicara mengenai biosphere itu yang paling besar selain kali biosphere itu juga disebut sebagai ekosphere karena dari kata ekosistemnya itu biosphere jadi ekosphere maka ketika nanti melakukan penelitian kita harus mampu mendefinisikan membatasi ekosistem apa yang dipelajari dan sub ekosistem itu sebagai sistem yang kita pelajari dan subsistemnya jadi baik ekosistem maupun subsistemnya itu yang kita pelajari nah secara selain bio sebenarnya ada juga yang disebut dengan bio region apa itu bio region bio region itu didefinisikan sebagai geographical area area geografis ini harus lebih jelas tidak dibatasi oleh batas-batas administrasi tetapi bio region itu merupakan sistem ekologi maka sekarang tidak usah terlalu ini ya tidak usah bingung lagi ekosistem itu ya ecological system mempelajari ekosistem berarti ekologi kadang-kadang kata sistem itu dibuang tidak disebut maka kita bicara ekologi 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 itu apa maka dibenak kita kalau kita bicara ekologi ya itu ekosistem karena ekologi itu mempelajari ekosistem jadi ini bio region jadi bio region itu lebih besar daripada ekor region maupun ekosistem tetapi secara ya skala itu lebih kecil dari bio geografic maka ada ekor region ya kemudian ada bio region nah ini sudah ada ya sudah ada itu termasuk di undang-undang 32 tahun 2009 nah untuk lebih mudah mengerti apa bio region region itu apa sebenarnya region itu yang kita gunakan sekarang regional itu region sebenarnya daerah region itu daerah luasan area geografi itu region ya boleh area ya boleh wilayah wilayah apa wilayah bio bioregin itu wilayah bio ekoregin berarti ini beberapa wilayah ekosistem oke nah tadi ada beberapa ya tata-tata dia ada biome ini di petakan itu mulai dari forest biome ya kemudian biome itu lebih itu lebih besar lagi biosphere di bawah biosphere itu adalah biome di bawahnya biome itu adalah bioregin bioregin di bawahnya lagi adalah ekoregin ekoregin di bawahnya lagi adalah morforegin sehingga menentukan skala penelitiannya nanti itu dimana biosphere berarti penelitian seluruh alam kita dunia ini ya tapi bumi kita yang bukan dunia dunia nanti termasuk planet gitu ya itu biosphere berarti kalau kita mempelajari tentang gas rumah kaca mempelajari tentang perubahan iklim itu yang dipelajari itu sudah besar biosphere termasuk atmosfer skalanya besar nah kemudian biome ya biosphere tadi dibagi beberapa biome ada 14 besar ini coba kita kita lihat itu Indonesia itu termasuk apa tropical forest Indonesia itu tropical forest biome nah kemudian ada yang apa yang dekat kutub itu baik di benua Amerika maupun Asia dan Eropa ini sejenis coba kita lihat ini juga yang gurun itu mulai dari itu ada ya jasirah Arab kemudian Afrika Utara sebagian lagi itu ada di Asia Tengah ada di China ada di Australia ada di Afrika Selatan ada sebagian di Amerika itu sama itu bayung tapi kalau di Amerika sendiri yang gurun pasirnya itu diambil maka itu disebut sebagai bioregion di bioregion nanti dicek lagi ada perbedaan satu ada ya maka di dalamnya itu nanti divisinya disebut dengan ekoregion jadi contoh ini termasuk yang ini rainforest dari hutan 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 tropis yang penuh dengan hujan itu apa Amazon itu ada Afrika itu ada Indonesia itu ada sampai ke Papua itu ada semuanya itu sama ini bayung tapi di Amerika Selatan maka ini masuk bioregion ada bioregion di Indonesia ada bioregion ini semua Indonesia tapi kalau kita cek karakteristik nanti bisa di Sumatera itu ekoregion sendiri di Kalimantan ekoregion sendiri di dalam ekoregion nanti ada morfor region jadi sudah cukup jelas ya sekarang ya perbedaan perbedaan itu antara mulai dari biosphere biome kemudian bioregion ekoregion yang lebih kecil lagi subsubnya itu disebut sebagai morfor region nah ini sistem yang kita pelajari jadi kalau kita membuat permodelan sistem permodelan lingkungan tanpa mempelajari ini tanpa tahu ini ya masih ada yang kurang maka betul-betul harus mempelajari ini oke kita lanjut nah ekoregion tadi di ya biome terdiri dari bioregion kemudian kemudian ada ekoregion yang di state di undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu ekoregion apa itu ekoregion tadi kan ada geographical area wilayah geografis sebenarnya wilayah dengan daerah itu ya sama ya daerah itu komponen yang lebih kecil daripada wilayah wilayah kan lebih lebih besar wilayah geografis ditambah ini memiliki kesamaan ciri iklim tanah air flora dan fauna asli ini yang membedakan tadi jadi sama-sama hutan tropis antara hutan tropis tadi kan disebut dengan bayu hutan tropis di Amerika Selatan fauna aslinya berbeda dengan hutan tropis di Indonesia berbeda dengan hutan tropis yang ada di Afrika maka masing-masing itu disebut sebagai bioregion bioregion yang ada di ini dulu ya karena semuanya adalah bayu di tiga benua maka bioregion untuk ini hutan tropis Amazon bioregion untuk hutan tropis di Indonesia dan tadi ada beberapa di Malaysia Brunei tentu Filipin dan lain-lain ada kemudian bioregion yang ada di Afrika nah setelah kita cek di Indonesia bioregion Indonesia akan terdiri dari ekoregion kenapa karena ternyata iklimnya juga punya ciri sendiri tanahnya sendiri floranya sendiri fauna asli sendiri Sulawesi dengan Kalimantan itu beda faunanya jelas beda bahkan beberapa floranya beda makanya di dalamnya itu ada ekoregion ada ekoregion ya nah kemudian ekoregion di dalam ekoregion baru kita bicara morforigion ekoregion cukup banyak ditambah lagi ini serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup ya jadi sudah cukup jelas ini ya sistem yang kita pelajari itu apa ya di ekoregion silahkan ekoregion kita daerah aliran sungai pengawasan solo berarti yang kita peliti mulai dari apa hulu wonogiri ujungnya dimana sampai gersih silahkan tapi banyak yang tidak mungkin untuk S2 mau meneliti itu maka kemudian yang diteliti itu adalah bagian dari ekoregion yang disebut dengan morfo region tidak saya hanya meneliti daerah aliran sungai yang bagian hulu itu morfo region atau segmennya saja morfo region maka tadi sudah dibahas bahwa penentuan penentuan ekosistem ekologi sistem itu tidak berbasis administratif maka kalau ada masalah-masalah lingkungan masalah lingkungan harus diselesaikan dengan batasan lingkungan wilayah lingkungan bukan batasan wilayah administrasi ya ini yang kadang-kadang tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah lingkungan karena apa karena pendekatannya itu wilayah administrasi bukan pendekatan lingkungan bukan wilayah ekosistem ini yang harus mulai sejak awal dipahami bahwa persoalan lingkungan tidak bisa sekedar diselesaikan menurut wilayah administrasi maka tentunya kalau ada hujan di kabupaten Semarang yang banjir hujannya beras sekali yang kan banjir itu gimana bisa kabupaten mahal lewat sungai Tuntang bisa kota Semarang yang lewat barat itu nanti adalah Kaligarang bahkan yang lewat nanti sungai yang ada di perbatasan antara Semarang Demak Kalibabun ini bisa wilayah ekosistem maka kita harus mengenal ekorijen itu jadi jadi penelitian-penelitian kita itu seringkali penelitian yang sifatnya morforijen belum penelitian yang ekorijen dan kadang-kadang tidak dilakukan statement tentang sistemnya itu apa ekosistem yang kita pelajari itu apa kadang belum belum sampai ke itu eh kita lanjutkan ini nah untuk ekorijen ini sudah ada ini wilayah ekorijen untuk perairan itu laut itu sudah sudah ada semua ekorijen yang laut itu sudah sudah dipetakan tentang ekorijennya jadi wilayah perairan laut kemudian nanti ada ekorijen yang yang barat ini peta-peta yang ada mulai dari yang satu itu Sumatera bagian barat ini kemudian dibuat menjadi kawasan pemanfaatan ruang laut ada lingkup wilayah nah sebenarnya ini basisnya adalah basis ekorijen perairan perairan laut ini ini dan tadi tentang pemanfaatan ruang itu ini basisnya peta ekorijen laut Indonesia ekorijen laut satu itu adalah Sumatera bagian barat yang kedua Sumatera bagian selatan ya kemudian Jawa bagian selatan kemudian yang tiga Sumatera bagian utara kemudian yang timur khusus Natuna itu empat itu ada antara Sumatera Selatan Kalimantan Barat laut Jawa itu enam sampai ke Papua nah ini ekorijen di perairan laut yang tetap maka peranfaatan itu bahasanya adalah ekorijen karena ada interaksi satu dengan lainnya nah ini kita sudah bicara ekorijen berarti sistem itu satu bersendiri kemudian kalau kita meneliti harus tahu ekosistemnya ekosistem yang besar dulu nah tadi sudah saya sampaikan sistem yang besar di bumi kita disebut sebagai biosfer dengan ada komponen tanah adalah litosfer komponen air adalah hidrosfer komponen udaranya adalah atmosfer sefer itu artinya bulat bulat itu artinya bumi disebut bio rito hidro hidro air atmosfer ini sistem bumi kita nah dari sistem bumi kita tadi tertutup terhadap materi apa konsep berikutnya konsep berikutnya adalah kita mengenal siklus ada siklus materi apa saja ada siklus air ada siklus karbon ada siklus nutrien ada N ada P dan lain-lain ini siklus terus-menerus maka siklus ini itu menjamin bahwa materi itu tetap berputar terus-menerus kembali lagi ke bumi bayangkan kalau bumi kita itu sistemnya terbuka apa yang terjadi kalau bumi kita itu sistemnya terbuka terhadap materi maka ketika air menguap mengandung berbagai komponen yang terlarut tadi ikut menguap airnya terjadi pembakaran ada CO2 ada N oksida nitrogen oksida sulfur lalu sistem kita itu terbuka maka habis hilang lenyap bumi itu nggak bisa bertahan jadi siklusnya itu siklus tertutup terus-menerus nah jadi ini ada nutrien selalu ada apa ini contoh contoh dari kita mempelajari ekosistem yang besar contoh kita mempelajari sistem lingkungan nah ini model kita sudah bicara model yang mau kita modelkan itu apa konseptual diagram of a nutrient cycle ini adalah salah satu bentuk model lingkungan yang disebut dengan conceptual model ini menjadi menarik ketika kita belajar ini kita belajar oke baik sebelum saya lanjut kalau ada pertanyaan silahkan atau apa yang disampaikan saya persilahkan mas racip mas nur taufik mas siapa itu kafri dan mbak arinda mbak naila syakrab izin izin bro mau bertanya tapi juga mohon petunjuk jadi untuk tanaman di iklim tropis termasuk Indonesia ini jenis tanamannya itu apakah misalkan diakui oleh negara lain tapi dengan histori asal dari tanaman itu ada di Indonesia apakah bisa ada penggugatan seperti itu bro oke ini pengakuan sebenarnya pengakuan untuk apa kan itu untuk pengakuan misalkan pernah saya baca itu di bambu yang ada di kota malam itu pernah diakui oleh negara belanda terus ada penggugatan internasional seperti itu bro untuk kelanjutannya masih belum ini ya jadi sebenarnya begini kalau itu kaitannya adalah apa yang disebut dengan indikasi geografis 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 maka indikasi geografis itu tidak hanya tanaman-tanaman asas tapi unsur budaya akli apapun meskipun itu juga harus jelas jelas itu begini contoh misalkan ponorogo itu kan ada reok reok ponorogo kita menyebut apa kesenian asli Indonesia di zaman Belanda ya di zaman Belanda itu ada orang ponorogo yang sudah ya kemudian pindah ke Malaysia beranak cucu punya budaya juga reok ya reok meskipun mereka mengatakan reok ponorogo kan reok tariannya sama pertanyaannya apakah mereka tidak boleh memainkan itu apakah mereka tidak boleh menyebut bahwa itu adalah budaya mereka yang dibawa ke sana jadi di satu sisi kita harus wise juga karena kadang-kadang kita juga kelewatan itu sekarang dibalik juga juga itu kan juga ada budaya-budaya kan tahu itu dari mana kita menyebut bahwa tahu tofu itu adalah makanan khas Indonesia tetapi kalau dicek itu tidak hanya Indonesia mulai dari Asia Timur Jepang China Korea turun ke bawah itu kan Vietnam Thailand sampai ke Indonesia harus hati-hati juga tetapi yang kaitannya betul-betul indikasi geografis contoh misalkan Kempu yang mengatakan itu Belanda ya bukti-buktinya Indonesia punya enggak dan untuk apa sebenarnya apakah sekedar pencatatan atau ada hal-hal yang lain saya ambil contoh misalkan ambil contoh itu begini di India itu ada satu spesies padi yang menghasilkan beras yang khas khas yang sangat enak namanya adalah Basmati ya kan itu indikasi geografis diekspor juga punya nilai ekonomi maka India mengklaim mengklaim itu dia hanya sekedar mengklaim ini yang harus betul-betul kita cermati dan kita ketahui mengklaim itu tidak hanya sekedar mengklaim tapi mengklaim itu kalau di dunia internasional sekarang itu harus di 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 dalam hak kekayaan intelektual intelektual properti right indikasi geografis nah kemudian ada perusahaan di Amerika membuat memproduksi beras yang mirip karena dibuat mirip namanya ras mati maka India mengugat dan perusahaan Amerika kalah ini indikasi geografis contoh yang kedua adalah kopi kopi apa kopi gayu kopi gayu ya petani-petani gayu itu menjual kopinya lewat perantara pedagang Belanda jadi ekspor kopinya semula itu orang Belanda mendaftarkan merk saya katakan merk merk kopi gayu didaftarkan secara internasional merk itu apa merk itu tergantung dari siapa yang mendaftarkan yang pertama maka merknya menjadi apa milik pengusaha Belanda merknya adalah kopi merk gayu berarti masyarakat gayu tidak boleh menggunakan merk gayu itu tidak boleh karena apa yang bisa dilakukan yaitu mengklaim tentang indikasi geografis dan itu dikabulkan bahwa gayu adalah kopi asli original itu indikasi geografis jadi silahkan yang orang Belanda yang pemegang merk gayu silahkan jual kopi merk gayu tetapi orang gayu ace ekspor boleh menggunakan merk lain ada tulisannya indikasi geografis gayu yang Belanda silahkan merknya gayu tapi tidak ada indikasi geografis nah itulah jadi harus sudah jelas apa yang kita sebut dengan tadi fahasli contoh indikasi geografis ya begitu ya Pak Nor siap Profesor terima kasih sudah cukup jelas ya siap ya tapi yang lain-lain itu kita tidak usah mengklaim-klaim terus marah-marah itu ya contoh itu kalau pas bulan Februari itu peringatan apa itu yang hujan terus itu peringatan apa itu Imlek Imlek itu tarian apa itu apa Pak Nor tarian Imlek gitu Barongse kan Barongse Barongse itu dimainkan oleh orang Indonesia enggak dari Indonesia enggak Barongse orangnya Profesor di Cahina ada enggak Barongse ada di Cina budaya Cina hanya marah-marah enggak ketika Barongse itu ya kita menganggap itu Barongse itu kultur Indonesia enggak kan jadi kalau ya biar aja kan biar aja itu gamelan kan mulai mana-mana ya itu ya jadi ada beberapa hal itu yang kita itu enggak bijak enggak wais terutama dengan tetangga rumpun yang dekat itu ya karena tetangga rumpun dekat itu ya mereka mainkan karya Ponorogo ya karena apa nenek moyangnya dari Ponorogo gitu kemudian kita marah-marah di di sana harusnya kan enggak boleh enggak boleh enggak boleh jadi ada hal nanti enggak boleh orang Indonesia enggak boleh makan tahu ya jadi ada yang betul-betul merupakan indikasi geografis termasuk juga culture yang betul-betul indikasi geografis tapi bukan berarti ketika indikasi geografis seperti culture itu yang lain enggak boleh main itu enggak begitu ya lebih banyak ketika indikasi geografis itu semuanya ada 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 maknanya termasuk juga untuk keperluan keperluan komersial oke saya lanjutkan ini konsep diagram nutrien itu ada jadi dari atmosfer kemudian ke tanah ada keseimbangan dengan biologikal ada keseimbangan ini semuanya berbagai proses itu ada biologikal uptake ada release uptake berarti diambil release dilepas ada deposition ada pengendapan dari atmosfer ada yang ke atmosfer ada yang diabsorci ya oleh tumbuh-tumbuhan ada dievaporasi menguap ini semua terjadi proses interaksi di dalam komponen-komponen ya ekosistem itu nah maka kemudian supaya bumi itu juga berlangsung keberlaritannya terjaga maka ada berbagai cycle tadi nutrien mulai dari carbon cycle ada ada bahan bakar dibakar membentuk energi ada CO2 CO2-nya kemudian apa dijerat lagi fotosintesis maka ini perlu keseimbangan ketika tidak seimbang apa tidak seimbang kita membakar ya batu bara kita itu ya semua negara batu bara secara besar-besaran minyak bumi besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan energi akan terjadi CO2-nya meningkat di atmosfer nah ketika CO2-nya itu meningkat di atmosfer apa yang terjadi maka ada efek gas rumah kaca efek gas rumah kaca akan terjadi kenaikan temperatur temperatur naik menyebabkan terjadinya perubahan iklim adanya perubahan iklim berdampak dampak perubahan iklim sudah itu karena tidak seimbang jadi maka kita tahu itu di alam itu konsep kita kita harus menjaga keseimbangan alam karena alam itu kita perlukan perlukan apa yang kita sebut dengan layanan ekosistem itu ya sangat kita perlukan ini karbon cycle kemudian nitrogen nitrogen ini sama nitrogen cycle nitrogen diambil dari udara ini difiksasi ya maka oleh bakteri menjadi pupuk nah ini kurang kalau fiksasi terus-menerus apa akibatnya kita ambil nitrogen dari udara direaksikan dengan nitrogen membentuk amonia amonia direaksikan dengan CO2 membentuk pupuk urea ini dijaga terus siklusnya ada siklus nitrogen ini dari alam ada siklus sulfur SOX ya tetapi kalau sulfurnya sendiri tidak bisa dijerap lagi kemudian dikembalikan lewat hujan dari alam ada vulkan kembali nanti kelebihan tidak seimbang lagi kita menjaga keseimbang ini siklus yang besar semuanya terutama ini siklus air ini kan kita perlukan evaporasi kemudian transportasi presipitasi berarti itu hujan kembali lagi evaporasi terus-menerus ini nah ketika temperaturnya ragi maka siklus ini terganggu jadi di alam itu harus kita jangka keseimbangannya mulai dari sini ya siklus-siklus yang semuanya oke saya kira sudah cukup ini ya untuk memahami sistem alam yang akan kita buat model jadi meskipun itu sudah sebagian dibicarakan di mata kuliah tentang ekologi tetapi saya menekankan pembahasan kita adalah membuat model modelan untuk lingkungan dimulai mengenal ekosistem dari yang paling besar biosphere kemudian barung kemudian ada bioregion kemudian ada ekoregion ada morforgion itu sistem semuanya sistem bumi kita adalah tertutup terhadap materi terbuka terhadap energi maka ada berbagai siklus siklus nutrien siklus karbon siklus itu terutama yang besar-besar tambah siklus nitrogen siklus fosfor siklus sulfur atau belira nah ini kemudian interaksi interaksi itu yang kemudian nanti kita buat model maka di dalam model yang pertama kali harus tahu sistem ekosistem apa yang kita pelajari kalau tanpa itu kita tidak mengenal ilmu lingkungan sebenarnya tahu apa tentang pengelolaan sampah di kabupaten ini tidak mengenal ilmu lingkungan itu teknis sekali apalagi dibatasi oleh kabupaten padahal perilaku kita sebagai orang lingkungan bahwa masalah lingkungan tidak bisa hanya diselesaikan dengan batasan wilayah administrasi itu yang terpenting di situ oke baik sebelum saya selesai silahkan kalau ada komentar atau pertanyaan untuk sesi pertemuan yang pertama baru kemudian yang kedua nanti saya akan langsung masuk tentang bagaimana menentukan model-model yang ada memodelkan ekosistem itu baik sudah tidak ada yang tanya atau komentar ya kalau tidak ada pertanyaan dan lain ya silahkan Mbak Arinda untuk materinya nanti belum ada di share jubel prof materi langsung bisa saya share di ini saya copy kemudian mana-mana ini galuh di kolom chat di kolom chat ini bisa saya tulis oke di kolom chat ini bisa di download sudah ya sudah bisa di download linknya itu ada link langsung di situ langsung bisa di download materinya baik saya kira cukup ini juga sudah maghrib saya tutup selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semoga 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 terima 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 kasih.